Film Panas Polandia 365 Days This Daily per tanggal 27 April di Netflix, sukses menarik perhatian dunia. Dalam hitungan hari, film ini menduduki trending nomor satu di seluruh dunia, kedua bintangnya, Michelle Moron dan Ana Maria Sieglaka. Tetap menuai popularitas, adegan-adegan yang mereka lakukan di sekuel ini lebih panas dan lebih banyak. Setelah film ini, kedua bintang ini pun makin lengket, seolah tak bisa jauh-jauh setelah premier, kedekatan Michelle dan Ana semakin mengundang curiga, cium, genggaman tangan, pelukan, mengindikasikan dua insan ini seperti dimabuk cinta. Pada gala premier, paparazzi mengabadikan momen Michelle Moron dan Ana Maria berciuman mesra. Tak hanya ciuman, kamera lainnya menangkap banyak momen di mana Michelle memeluk dan mencumbu Ana Maria. Michelle juga tak pernah melepas genggaman tangannya dari Ana. Apakah mereka akhirnya berpacaran? Komentar salah satu netizen, beberapa hari setelah perilisan film ini, Michelle Moron melalui Instagram storiesnya menunjukkan dirinya tengah membuat tato. Kali ini dia mengukir tato itu sendiri di tangan kirinya. Ukiran tato tersebut berupa tiga huruf kapital, AMS. Setelah mengukirnya, ia menunjukkan dengan jelas huruf-huruf yang terukir di tangannya itu ke arah kamera, AMS. Bukankah ini singkatan nama rekannya di 365 Days This Day, Ana Maria Sieklaka? Kerap ditanya oleh penggemar dan media soal kedekatannya dengan Ana Maria Sieklaka, Michelle Moron malah memberikan jawaban yang misterius. Ada beberapa hal yang tidak bisa saya ungkapkan saat ini. Tapi kami tim yang kompak, sahabat baik, kami saling memahami dan menjaga satu sama lain, ungkap Michelle. Apakah sahabat saling berciuman mesra? Entahlah, mungkin itu bisa saja terjadi di luar negeri, atau kedekatan yang ditampilkan di depan umum ini bagian dari strategi promosi dan pemasaran. Waktu akan menjawabnya, apakah dua bintang ini akhirnya jatuh cinta beneran atau tidak? Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!